Yes, kali ini saya punya seorang guest star yang kalau kalian di tahun 90-2000an gitu pasti akan sangat inget sama sosok ini kita masih di potret bersama saya dan usang bintang dan kali ini kita akan ketemu dengan, eh ntar dulu, ntar dulu saya punya clue, pitch control siapa dia? please welcome Tri Utami dan usang bintang dan ii si matahari wow, kita pernah ketemu dong kalau gitu mbak matahari itu bintang besar oh gitu ya? iya, bukan planet bukan planet iya? bukan, matahari itu bintang oke kita akan ngobrol banyak hal seputar apa aja sih udah di dalam masa lama ii, setelah sudah di peace control ya dulu itu lalu terakhir mbak Ii sempat emm di aku itu ngomong avi avi aku ngomong avi aku ngomong avi aku ngomong avi aku ngomong avi krakatau akustika lagu hit kita lagu hit kita itu akan kita olah lagi kita akan rekam lagi setelah di total itu kita akan merekam sekitar 24 lagu kayaknya berarti itu akan jadi triple album triple album gitu ya wah, eh iya, mau ngomong avi krakatau kan memang mbak Ii itu awalnya terkenal atau populernya dari krakatau ini kok bisa masuk di itu sih iya bukan generasi pertama krakatau iya, betul kecelakaan juga kecelakaan sih sebenernya aku jadi penyanyiku gini aku suka nyanyi jadi tapi nyanyi itu bukan menu utama gitu menu utama aku itu main musik jadi main piano jadi dulu jaman SMA jaman SMP SMA itu sebenernya kalau ada kalau kita nge-band gitu aku tuh main aku main keyboard kok pagu aku gak pernah nyanyi aku main piano paduan suara aku dirijen gitu aku main piano jadi nyanyi itu adalah bagian dari keselangananku tapi bukan menu utama gitu nah Yamaha Laitu Music Contest tahun 85 itu aku dengan band sekolah namanya Night Travelers Junior masuk final tapi gak menang terus tahun 86 aku dengan kahitna jadi aku itu adalah penyanyi pertamanya kahitna baru tahu iya bener loh nah terus waktu final Yamaha Laitu Masuk Contest dengan kahitna aku dapat the best vokalis se-Indonesia di Lala kok Krakatau itu nonton nah mereka kan pemenang tahun 85 ya kan jadi mereka tuh nonton tahun itu gitu nah sementara Krakatau Tonton pada saat itu sudah ada Gilang sudah ada Indrales Malam nah tapi belum recording ya belum bikin album mereka baru akan bikin album lagi jadi cari penyanyi ibaratnya yang kemudian ketika mereka main musik original mereka punya spesifikasi lah spek penyanyinya musik begini 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 terus udah gitu mereka teringat gitu itu kan ada penyanyi waktu itu udah kok ya kasihin aja katanya lagunya suruh suruh bawa ini mereka bikinin satu demo gitu aku nyanyiin aku nyanyiin dong jangan dong lagu apa itu aku lalih lagunya aku cincin lalih lagunya tapi enggak ada lagunya tuh aku cuma ingat sepotong judulnya tuh now is the best time to start jadi kayaknya lagu buat gue banget gitu lagunya tuh cuman now is the best time to start the right time to start nah itu udah lupa itu segera-segera lupa nah aku ke Jakarta tuh ke mobil sendiri rekaman lagu itu setelah saya rekaman aku pulang lagi ke Bandung enggak mikir apapun no mind kira-kira 2 bulan setelah itu Yuki telepon i eee kamu kayaknya oke deh kita semua setuju tuh kita kan akan masuk rekaman ya lebih lanjutkan baru tuh original kayaknya anak-anak yang lain setuju deh kamu jadi penyanyinya krakatau aku langsung meneng loh tutup telepon gini hiu kok perasaanku gini aku enggak pernah punya cita-cita jadi terkenal satu itu apalagi sebagai frontliner nyanyi itu kan frontline terus lepas SMA itu aku pengen sekali ke Berkeley Berkeley College of Music dan bukan mau belajar nyanyi yang aku ingin pelajari adalah film scoring dengan sound engineering jauh banget kan jauh aku meneng gini sampai akhirnya aku ngomong sama bapak pak gimana ya kan kalau aku terima tawaran krakatau kan berarti aku jadi jadi artis apa ya menyenangkan ya aku kok merasa itu satu dunia yang tidak ada di kepalaku sebagai sebuah angan-angan aku enggak suka sama kamu ya kan tinggal tinggal lagi pahaya aja ke belakang gitu selama masih tawazimut aku mikir ya deh jadi 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 itu apa sih mulai tahun 86 itu terus berganti ya tahun 86 itu terus terlalu TMA nah tiba-tiba hidupku berubah jadi saya lebih fis aku gak senang disebut selebritis sekarang aku tidak pernah pesta wow selebritis iya aku gak pernah pesta-pesta penyanyi juga penyanyi ya aku lebih suka disebut peperja seni oh aku lebih senang disebut peperja seni karena yang aku kerjakan adalah kesenian dan aku mengerjakannya dengan cinta oh tapi katanya aku pernah lihat ini mbak I ini tampil di ekonomi jazz festival kalau itu dari Jepang itu kasih lupiah iya iya pas krakatoma itu bener-bener terpukau karena ini orang-orang tua energinya gak bisa emak aja lu bilang kita tua kita kan tau kita tuh kita tuh umur kan tuh iya itu di masa lanjut tapi bener-bener energinya lu C sama dengan aset masih kuat lu iya iya kan rakatoma itu kan lagu-lagunya sama sekali tidak gampang karena temen-temen itu selalu menganggap aku bukan penyanyi aku adalah alat musik musik nah itu yang diomong juga waktu di panggungnya betul jadi lagu-lagunya rakatoma itu sebenarnya lagu instrumental tapi dikasih lirik hmm jadi sakar PCW bikin melodi itu bisa dari sini sampai sini salah aku juga sih salah aku juga karena dikasih apapun tak makan hmm gitu loh ya karena ee karena aku melakukannya dengan sangat tenang aku gak punya beban aku gak punya beban harus bagus atau aku gak punya parameter bagus atau tapi berkata tanpa terutama juga gak bukan krakatoma ya menjadi identifikasi menjadi identifikasi krakatoma itu ke enam enam orangnya demikian tanpa gilang iya tidak bisa tanpa pra iya pasti gak bisa dapat tahu itu betul gitu jadi enam enam orang itu identifikasi pada krakatoma itu semua lagu aku sudah ini jawabannya aku sudah suka yang paling paling favorit apa gak ada semua suka kalau aku gak suka aku gak bisa nyanyi misalnya kalau aku gak suka aku cari ini begitu kalau aku gak suka gue gak suka gue gak akan gak akan gak mau gitu aku hanya ingin hanya mau mengerjakan apa yang aku suka ini dia yang bikin bagi salah si ibu saat ini karena semua hal dia kerjakan sesuai dengan apa yang saat itu dia inginkan jadi kerjakan apa aja sih lukis sekarang lukis menulis menulis terus main musik masih nyanyi meneliti sejarah aku menceritai sejarah dan aku meriset candi-candi terus kemudian aku suka sekali budaya dan tradisi ya aku lakukan kemudian dan aku belajar ya aku mengejar orang-orang yang ahli untuk aku minta ilmunya terus kemudian dengan sonok buruk budur riset tentang sonok buruk budur kemudian aku belasan tahun ini juga banyak datang ke desa-desa untuk menemani desa-desa bergeliat gitu ya melalui budaya di mana aja di seluruh Indonesia oh gitu jadi menghilang itu bukan karena gak ngapa-ngapain ya aku banyak di kampung-kampung banyak banget di kampung-kampung ini kalau yang lagi lihat YouTube ini kami sedang ada di sebuah desa namanya Ringin Putih Ringin Putih Borobudur dan ini adalah rumah bayi yang ada di Magelang kenapa memilih Magelang? eh pertanyaannya harusnya dilontarkan kepada tanah dan rumah ini kenapa memilih saya? kenapa memilih bayi kamu? iya kan? kenapa gak jawabannya? kenapa gak barusan dia jawab? enggak karena aku suka sama dia katanya tapi katanya memang serba kebetulan ya tidak ada yang kebetulan tapi ini adalah pas jodoh ini persoalan jodoh gitu aku tidak mencari awalnya tidak pengen beli tanah atau beli rumah aku pengen cari kontrakan tapi rumahnya linasan hmm gitu tapi rumah kampung memang pengennya sih speknya tidak terlalu bertetangga tidak terlalu bertetangga artinya kan pasti rumah rumah itu akan jadi rumahnya temen-temen juga tulang tulang jagungan pasti gitu tuh modelnya di Bali modelnya begitu di rumah di Jakarta juga modelnya menjadi tempat ngomong temen-temen lah kalau bertetangga lah kan ganggu tetangga belum lagi nanti misalnya temen-temen wah ini pengen main musik di situ misalnya itu kan jadi ganggu tetangga aku pengen yang tidak terlalu bertetangga tapi ada di tengah kampung kalau bisa pinggir sungai nah ini dapat seperti itu ya nah ini dapat dan ini tanah yang waktu itu ditawarkan kepadaku dan aku gak gak sama sekali hirau gitu loh aduh aku gak lagi nyari gak lagi nyari tanah enggak mbak ini tanah ini katanya sudah bertahun-tahun ditawarin sama orang gak pernah tanah ini gak mau dibeli gitu udah di DP gak pernah jadi gitu gak pernah jadi gitu loh ya padahal kurang apa ya pinggir jalan gitu nah tapi terus kemudian aku lihat tanah ini terus waduh aku lihat semua suami gimana ya ini kayaknya spek yang ada di kepala kamu ini kan iya aku bilang gitu iya banget tebing pinggir sungai menghadap lembah dan so on lah gitu terus udah akhirnya lancar rumah ini pun begitu yang saya pindahkan dari salah tiga ini rumah yang di DP orang gak jadi 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 iya gitu jadi semua semua serba datang serba datang dengan sangat mudah yang mudah itu dari berbagai aspeknya yang namanya jodoh tuh gitu gak tau ya ini Mas Pijat tuh gitu mas jodoh tuh kayak gitu gak usah dibuat jodoh tuh datang sendiri iya kan tapi emang harus diusahakan juga sih kalau gak diusahakan iyalah coba-coba ketok itu ah ya kalau di desa-desa itu ngapain aja oke saya di desa-desa itu adalah ini kami kan ada grup whatsapp namanya jaringan kampung misalnya itu dimulai profesor ada yang dokter dokter insinyur pengajar seniman budayawan ketua RW ketua RT kepala desa kepala dusun ada pacamat ada segda RBI ada artinya disitu adalah sebuah ruang dimana kita bisa berdialog dan para pegiat-pegiat kampung nah pegiat-pegiat kampung ini berbagi berbagi ide berbagi gagasan baik hanya berupa gagasan maupun dorongan dalam bentuk itu hmm betul ee orang tanya apakah ini organisasi? bukan terus duitnya dari mana? nah itu kan dari pribadi-pribadi oh iya? jadi orang nombok dong kami kalau kami melihat orang lain berhasil senang gitu value-nya disitu ya? value-nya disitu dan itu membuat saya semakin mencintai saudara-saudara saya dimanapun jadi prosedururan itu dibangun gitu misalnya satu contoh karena kami lewat budaya maka misalnya bikin festival kampung ada satu kampung yang bergeliat bak kita bikin festival yuk itu kan di-share selalu di grup nanti sumbang saran tuh nanti siapa yang ini bergulir demikian siapa yang bisa datang datang deh ke sini gitu dan kemudian kita bangun bersama kita ajarin misalnya temen-temen di kampung pengen bikin festival sementara aku ngerti soal randau soal skema semua apa-apa kita bagiin disitu kita ajarin begini loh caranya kalau mau bikin acara juga mesti pakai ini mesti pakai ini pakai ini supaya apa kita bikin semacam diskusi di kampung workshop sama anak-anak mudanya gitu dimana caranya misalnya bikin acara anak muda bikin acara tapi tidak boleh keluar dari sketsa desa hmm local wisdom ya satu itu kedua bagaimana dengan undang-undang desa bagaimana manfaat langsung dari acara-acara untuk masyarakat sebagai penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk profit maupun benefit karena setiap acara itu tidak hanya harus ada profit tetapi harus ada social culture benefit dengan environmental benefit hmm agak berat yang lain ya ini kamu kan tadi bilang kamu berat-berat eh eh tapi dengar-dengar Mbak E dulu juga pernah siaran di radio saya penyiar radio waktu SMA gimana tadi pertama radio warista kedua radio OS OS selama SMA penyiar maja gitu ya ya terus pindah jadi penyiar TV SCTV selama 4 tahun saya penyiar musik ya acara musik apa ya karisma oh terus kemudian TVRI jazz club itu 7 tahun jazz club tau itu kalau lu jazz club 7 tahun tapi grup selain krakatau gak pernah ya grup selain krakatau saya pernah ada di kanizaro saya oh kanizaro pernah kanizaro yang baru ya terus kemudian Kiai Kanjeng dan Naik Kanjau itu terus kuah etnika dan Sintan Remen oh pernah juga sama Mas Jaduk di kuah etnika ya di Sintan Remenian terus kemudian kalau grup vokal ada 7 bintang ada rupis nah ini dia Nur Lela kayak gini tapi kalau yang gak gue inget ini dengarkanlah tahun 87 ku ingin kau ada ya itu juga kalau yang sama Mas Uta kau ada yang memiliki itu ada di list lagu mobil saya loh kelihatan umur saya juga kan akhirnya tapi asyik ya emang nah ini ini ada ada Mas Pijat nih kayaknya mau nanya nih kan dia generasi milenial lah ya terus enggak ngerasain mungkin-mungkin cuman ngidipin musik-musik waktu itu hanya sekilas-kilas tapi dia ngertinya cuma musik sekarang ini mau nanya nih tadi aku kasih kesempatan tuh Mas nanya sama bayi gitu nih oh silahkan nanya deh apa deh apa enggak ya udah dijawab semua udah terjawab tadi dengan udah enggak 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 aku inget pertanyaanmu tadi pertanyaannya tuh gini pendapat bayi dengan musik sekarang eh baik kan banyak pelaku musik zaman dulu kalau sekarang kan banyak yang lagu-lagu eh jawa dengan corak dangdut kokro terus kemudian liriknya juga eh semakin ringan semakin ringan semakin ringan gitu dan kadang-kadang malah tidak tidak edukatif iya jadi gimana iya di dalam budaya tuh selalu ada dinamika selalu ada perubahan gitu ya ini bagian dari dinamika-dinamika yang bergulir sebetulnya tiba-tiba ee dulu misalnya dulu itu pada saat jaman 80an itu sebetulnya bergulir itu juga itu pun hasil hasil dari perguliran sebelumnya itu ee ada di dunia musik rock ada god bless ya ya kan suaranya kembel-kembel ya kan modelnya itu model god bless misalnya terus kemudian bergulir misalnya rock tiba-tiba keluar edane ada bergerak lagi metal rock power slave oh dan lain-lain itu di alur rock di alur yang pop dari yang band pada saat itu banyaknya punk verse punk verse punk plus dan lain-lain itu terjadi perguliran pada tahun 80an bergerak tuh mulai alat musik berubah ada perubahan synthesizer yang sebelumnya cuma parangisat drum elektrik dan lain-lain itu sesuai tuh jadi berbanding lurus dengan perubahan teknologi terus kemudian adalah progressive rock akhirnya muncul terus ada istilah pop kreatif ada istilah pop chengan yang pada saat itu yang modelnya JK itu pasti begini modelnya 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 lollipop modelnya lollipop begini modelnya yang pop kreatif nah mulai itu kan ada isinya Paris Rn itu Tina Pandu Winanta Lusanaya Titi Deje Titi Utami ya Krakatau nah zaman Krakatau muncul aja itu juga berbanding berbanding lurus dengan festival band pada saat itu emeral ee ada emeral muncul karimat tau, baskara jadi selalu ada di gen masing-masing genre itu ada ada perubahan selalu ada perubahan nah demikian pula dengan hari ini ini gitu ketika ada satu tak gini dia akan menghasilkan pola yang lain kali ini jadi kempot ya Mas Dedy kan sudah lama sekali sebetulnya model yang dilakukan Mas Dedy itu amat-sangat sudah lama zamannya Sewu Puto tahun berapa bukan tahun sekarang sudah lama lho berarti kekuatan solo balapan dia muncul lagi itu karena kekuatan publikasi atau marketing kekuatan publikasi kekuatan situasi pun di situasi betul-betul banget makanya terus keluar musik itu kan sebetulnya adalah juga bagian dari bagaimana orang ekspresi terhadap situasi dirinya ya ya kan maka orang akan memilih mana yang paling cocok dengan situasi dirinya berarti situasi diri orang tuh itu seperti apa berarti fenomena yang sekarang ini jangan-jangan juga cerminan masyarakat sekarang makin dangkal artinya makin pengen yang ringan nggak terlalu pengen mau mikir karena apa hidupnya mungkin udah benar gitu loh jadi bapak susah misalnya sehingga keluarlah lirik-lirik yang menggambarkan situasi itu itu orang kemudian lari kepada persoalan cinta misalnya cintanya yang paling laku itu kan pasti yang putus coba aja ini ya coba aja kita 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 coba ini apa bagi kita breakdown gitu lagu yang putus terus yang sakit itu pasti jumlahnya jauh lebih banyak daripada lagu yang seneng dan mainnya banyak yang minor gitu ya gitu kan gitu nah kemudian dari rasa sakit itu terus mereka ingin seneng ya diwujudkan dalam bentuk itu gitu maka koplo itu menjadi pilihan polarisasi atau format musik itu itu menjadi pilihan lihat aja liriknya Mas Deddy al-Mario lirik-lirik yang dilakukan via kalen misalnya gitu kan itu kan cermin dari dari masyarakat berarti nggak masalah ya kalau untuk saya sih itu adalah bagian dari fenomena budaya tapi nah tapi ada sisi yang lain untuk para pelaku-pelakunya yang disebut nilai estetika dan nilai moral dan nilai adab dan nilai etika mestinya masih dipakai gitu bukan berarti sebagai musik sebagai format musik ya nggak apa-apa nggak ada masalah dengan format musiknya karena musik itu akan selalu mewarnai tinggal kapan yang naik kapan yang turun kapan yang naik pasti begitu kayak peradaban sama kan gitu lah ada naik ada turun ada mengecil ada membesar tetapi gitu saya sih selalu harapkan bahwa pada perterapan terapannya pada pembuatannya pengejawatannya itu juga kita harus tetap pakai marka ada etika ada etika ada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral harus tetap kita pegang bagaimanapun tapi banyak 14-an ya makanya sebetulnya kan ketika kita bicara konteksual gini kan bukan koploknya yang salah gitu loh sama dengan handphone bukan handphone yang dimarahin yang pakai yang salah itu luas itu loh nggak masalah sebenarnya model kayak misalnya via model sayang orang itu lagu ya di luar itu lagu Jepang ya gitu kan di luar itu lagu Jepang tapi ketika dibawakan dengan bahasa Jawa itu kan cermin orang kan mereflex dirinya kepada lagu satu lagu gitu persoalannya kan kemudian timbul ketika misalnya keluar lirik-lirik yang tidak mendidih atau menggiring orang kepada satu situasi yang sebetulnya bisa digiring ke situasi yang lebih baik terus kemudian satu lagi yang paling mengerikan kalau untuk saya adalah ketika ada organ tundal itu lagu-lagu itu dijadikan oleh anak-anak nah itu dia gitu pada pesta-pesta dan lain-lain dan itu bablas nyawet lagi ya dengan cara yang seperti itu itu yang menjadi tugas sosial kita sebetulnya sebagai masyarakat termasuk dari bagian aktivitas bayi gitu betul untuk memberikan memberitahu lagi gitu loh keadaan orang bukan musiknya yang salah tapi kita sebagai orang tua mestinya ngerti gitu loh bahwa ketika anak kecil kita kita taruh di situ dan menyaksikan ya kan menyaksikan saweran terus yang gitu aku nggak ngelain begini-begininya enggak tapi kalau udah ada anak kecil di situ ini orang tua ini harus gitu loh secara sosial harus saling mengingatkan jangan ada anak kecil itu di itu di taman di bagelenggan ada sebuah taman namanya taman badaan nah itu ada penjual bakso ada mainan anak-anak gitu iya itu yang harusnya dikurasi nah itu loh siapa yang bertugas mengkurasi ini sekarang berarti kan kita punya pemerintah punya ada apa namanya ada jinas-jinas terkait yang harusnya menaruh perhatian pada itu lepas dia sekarang ya iya pada dia ngerti nggak apa-apa anak kecil nyanyiin lagu itu orang tuanya tepuk tangan itu 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 persoalan besar karena secara psikologis kita menaruh sesuatu yang tidak baik pada anak oke oke Pak pesan bayi ini buat milenial nih soal apa namanya eh passion apa sih harus dilakukan oleh milenial itu untuk harus mempertahankan passionnya atau harus ngapain ini ada dua hal ya ada dua hal yang perlu diketahui oleh setiap manusia yang kita sebut milenial kan artinya bukan anak kecil tapi anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir ya kan dengan pikiran itu dia akan memilih menjadi apa menjadi siapa dan mau mana gitu nah eh ketika misalnya generasi milenial ini terus kemudian merasa bahwa borderless tidak lagi border mereka adalah warga dunia gitu ya saya cuma ingatin sekalipun situasi sekarang memang betul borderless, moment sky policy semua orang hanya terkait dengan gadgetnya dan dia menjadi warga dunia, citizennya adalah world citizenship gitu tapi yang namanya manusia sebagai operator penghubungan dia terkait pada tiga hal sebagai makhluk spiritual, makhluk budaya dan makhluk sosial tidak ada satupun warga dunia yang tidak terkait kalau dia manusia sehingga passion yang keluar itu adalah passion yang harus sesuai dengan DNA anda gitu, sehebat-hebatnya saya nyanyi jazz misalnya gitu, masih jauh lebih hebat penyanyi jazz yang ada di New Orleans karena itu punya dia, saya hanya menjadi genre, tapi untuk yang punya jazz adalah lifestyle cara hidup, rock and roll juga demikian gitu, sehebat-hebatnya kita main rock and roll, sekeren-kerennya kita itu cuma sejauh-jauhnya akan jadi genre, akan jadi sejenis musik saja tapi di tempat asalnya rock and roll lifestyle, lifestyle nah passion itu temukan dan sehebat-hebat teknologi hari ini, karena generasinya, katanya generasi Z ya sekarang ya semuanya serba virtual, serba internet dan lain-lain, operatornya tetap manusia jadi tetap diperlukan moral budi pekerti yang kita banget ya iya, gitu loh, sehebat-hebatnya kita berbahasa Inggris, kita tetap makan nasi uang Jowo hilang Jowo nih, ayo hati-hati dulu kan di jalan kita juga ada istilah think global act local gitu kan betul, atau di Bali gitu kan, atau think local act global jadi itu adalah mikrokosmos dan matrokosmos bumi alif, tinggal harus ngerti gitu ya harus ngerti itu soal itu, sehebat-hebatnya kita sehebat-hebatnya teknologi, kita tetap user teknologi itu bukan berarti kita telah menjadi sesuatu yang sempurna teknologi itu cuma alat bantu hmm, itu dia bener kan ya, apa yang selalu saya katakan kalau ketemu semua Mbak Yi ini setiap detik adalah kesimpulan kita pengennya nggak ngomong yang berat-berat, tapi ini ringan sebenarnya ringan banget kalau kita mau mencerna bener-bener gitu loh oke, kayaknya segini dulu kita ketemu di potret kali ini ntar kalau kita ketemu semua Mbak Yi lagi kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan tema-tema yang lebih asik lagi terakhir, kita daulat Mbak Yi nyanyinya beberapa klip lagi sekitar kita kangen kosong lagi itu eh Mbak bayangkan kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera sempatkan untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia lihat sekitar kita wow asik banget ini peace control ya peace control nggak ada yang lepas sama sekali saudara-saudara malu saya akan nyanyi di Mbak Yi kalau kayak gini nih oke guys, kita sudahin potret kali ini kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang hebat juga dan tentu jangan lupa like and subscribe ya jangan lupa ketemu lagi bareng saya ya wow